Kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan bocah atas nama Hijriani Salsabila yang baru-baru usia 11 tahun meninggal dunia pada 1 Maret lalu membuat ratusan ibu di kota Manokwari menggelar aksi demo. Dalam aksi demo kali ini para ibu menuntup pelaku yang berinisial HK harus menerima hukuman mati. Menyikapi tindak kriminal yang menimpa anak di bawah umur bernama lengkap Hijriani Salsabila. Bocah 11 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 itu membuat geram para ibu di Manokwari hingga menggelar aksi demo dengan menggunakan pakaian hitam. Aksi demo yang mengambil star dari jalan percatakan hingga ke gedung DPRD Papua Barat dilakukan dengan membawa beberapa spanduk dan tuntutan yang bertuliskan hukuman mati bagi HK pelaku pedopilia terhadap korban Hijriani Salsabila. Salah satu koordinator aksi Ronald Mambiau mempertanyakan kinerja anggota DPR Provinsi Papua Barat yang dinilai kurang memberikan sosialisasi Undang-Undang No. 17 tahun 2010 yang mengamanatkan hukuman kebiri bagi para predator anak atau pedopilia. Ronald juga mengutuk dengan keras tindakan HK yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban berjatuhan, korban berjatuhan. Mereka tidak pernah menyesosialisasi undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara yang diputuskan kepada manusia-manusia yang ada terhadap perempuan. Maukah untuk harus ada korban lagi? DPR, MRP, Kespampol harus ingat bahwa kamu juga punya anak. Kamu harus ingat kalau kamu ada perempuan, kamu pun ada laki-laki. Kalau kamu mau untuk itu terjadi kepada kalian lagi, maka saya juga adalah korban daripada pelaku. Meneruakan, insya Allah jangan sampai terjauh dulu kalian. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan keluarga korban. Dengan menahan rasa sedih yang mendalam dan sambil memegang foto korban Salsabila, Santi menyatakan rasa duka dari keluarga korban. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal seperti yang dialami oleh korban Salsabila. Dari pihak keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Di sini sebenarnya saya tidak kuat untuk berbicara, tapi kami dari pihak keluarga meminta bahwa pelaku dipindah. Saya adalah diri yang bisa dipindah. Tidak berhenti sampai di situ perwakilan gabungan organisasi wanita GOW, Kebupaten Manukwari, Lin, mengecam serta mengutuk perbuatan pelaku pedopilia. Dirinya berharap kejadian yang menimpa korban Salsabila merupakan peristua sadis yang terakhir kali, serta tidak lagi memakan korban berikutnya. Menurut Lin, pelaku harus diberikan hukuman mati. Masih banyak-banyak ini oleh kasus pemeriksaan dan pembunuhan. Untuk itu kami mohon kalau bisa pelaku ini boleh dikenakan pasal yang telah diperlakukan seadis-adilnya ataupun itu mati dan kami mohon supaya pandangitas yang masih belum kuntas, kami mohon untuk bisa diperlakukan perpalingan kota-kota. Menutup aksi demo damai atas kematian Salsabila, sejumlah aspirasi kemudian dibacakan dihadapan beberapa anggota DPR Papua Barat dan pihak kepolisian. Jeffrey Batimuri mengabarkan. Terima kasih telah menonton!